yang telah membawa kita dari jaman jahiliah menuju ke jaman yang terang-menderang yang saat ini kita rasakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan kultum yang berjudul penyebab daripada penyakit hati. Suatu hari, tokoh besar bernama Imam Hasan Al-Basri, tengah berjalan di tengah kota, datang seseorang yang ingin bertanya kepada beliau. Ya Abba Ishaq wa Ya Bu Ishaq, panggilan buat Imam Hasan Al-Basri. Katanya dalam Al-Quran itu, Berdoa lah kepada aku, maka akan kukabulkan doamu. Mintalah kepada aku, maka akan aku penuhi permintaanmu. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Lah kami ini, kata si orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah. Sudah banyak kali kami memohon kepadanya. Wah kau sampai sekarang doa kami gak dijawab-jawab. Gak pernah dikabulkan. Ini bagaimana? Katanya, berdoa aku kabulkan. Sudah lama kami berdoa. Kenapa gak pernah dikabul-kabulkan? Apa doa kami salah pasang? Apa Tuhan pas kebetulan gak dengar? Atau ini bagaimana? Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Lalu menjawab, Ya Allah Al-Basri hatimu, Hai penduduk Basri hatimu mati. Teman-teman, hatimu mati. Dari hati yang mati, bagaimana Tuhan menjawab? Tidak ada getaran yang menyebabkan channel kepada Allah itu nyambung. Gak ada. Dari hati yang mati, Tidak ada akan sampai kepada aras. Hatimu mati, maka doamu tidak dikabulkan. Ada sebuah kutipan, Kebahagiaan itu identik dengan kesuksesan. Itu identik dengan gaya. Rumus gaya di fisika itu kan selalu F1 banding lurus dengan F2. Apa yang didapat, itu yang keluar. Tetapi, orang-orang tidak boleh lupa bahwasannya F selalu banding lurus dengan P. Hukum paskalnya, gaya banding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu diperkenankan. Karena itu memiliki energi. W sama dengan F dikalikan dengan S. Itu kan hukum energi. Sama halnya, hidup gak mungkin kalau gak ada energi. Tetapi teman-teman, energi yang terbaik adalah energi yang dapat menghasilkan kebahagiaan dan kesuksesan. Dan itu dapat diraih ketika, ketika, Ridho Allah tertanam. Maka untuk mendapatkan Ridho Allah bagaimana? Jalankan perintahnya. Dan untuk menjalankan perintahnya, yang salah satu dan yang paling...